Intro Update mengenai pembangunan jalur LRT Jakarta Pas 1B Velodromanggarai Di zona 1 Zona 1 dimulai dari Stasiun Velodrom Dari pilar Stasiun Velodrom Ke pilar 1B Disini nampak Ada concrete girder Atau girder nya terbuat dari Beton precast Nanti akan segera diangkat Atau di erection Dan Ini saya dapat informasi Dari Pak Glenn Untuk pilar 1B Itu Nanti dari pilar 1B ke 2B Dan pilar 2B ke 3B Infonya nanti menggunakan steel box girder Jadi kemungkinan besar nanti girder nya pakai yang baja ya Nanti dari pilar 3B ke 4B Yang waktu itu saya bilang Tinggal satu girder doang yang depan Areon Mall Areon Mall itu nanti menggunakan Concrete Girder kembali Atau menggunakan girder dari Beton Jadi intinya Untuk bentang antara Pilar 1B ke 2B 2B ke 3B Menggunakan girder baja Nah Sisanya ini yang dari stasiun LRT Velodrome ke pilar 1B Dan pilar 3B ke 4B Yang belum selesai ini Nanti menggunakan girder beton Precast Kalau gini kan enak ya Saya dikasih info Terus Saya lihat sendiri Di depan saya ini ada Ada girder Beton nya Jadi Antara info sama realita itu Nyata ya Mari kita lanjut Kita akan bergeser Pas di depan Areon Mall Di antara pilar 3B dan 4B Apakah sudah ada pengangkatan Girder beton Posisi saya sekarang Dekat dengan pilar 3B Di situ saya lihat ada Steel box girder Atau girder baja Kalau dari informasi yang tadi saya Sampaikan itu Nanti rencananya dipasang Di antara pilar 1B ke 2B dan 2B ke 3B Dan Di antara pilar 3B ke 4B ini Belum diangkat girder Sementara untuk dari pilar 4B ke 9B disitu Kita lihat untuk Pengacoran Lanjutan atau pengacoran lantai Untuk jalur LRT Terus pembuatan dinding parapet Sudah selesai Dan sesuai dengan janji saya Di Pekan Depan setelah tanggal 14 Saya akan melihat di Halte Bis Velodrom Disitu kan waktu itu tanggal 15 Juli Haltanya ditutup Haltanya doang ditutup Tapi kalau Penumpang ingin naik turun Ternyata masih bisa dilayani Di tenda-tenda biru Tapi nanti kita lihat Apakah masih ada tenda atau tidak Dan Kita lihat Untuk pengerjaan Girdernya bagaimana itu Di atas Halte Velodrom Mengenai penutupan Sementara Halte Bis Velodrom Itu ternyata benar Tapi bukan berarti ditutup Kita gak bisa Mengakses Di Halte Velodrom Karena disini Ada Halte Darurat Di Dekat SPBU Shell Ini Benar Pakai tenda biru Dan disitu menggunakan Tangga bancik Dan untuk Pengerjaan Pemasangan Steelbox Girder Atau Pengerjaan Girder baja Disitu Baru sampai Di atas JPO Nah Tak lama lagi nanti Pengerjaan dari Pilar 10 ke 9B Itu akan Segera Tuntas Untuk Pengerjaan Steelbox Girder Atau Girder Bajanya Karena Pengerjaan ini Harus ekstra Hati-hati Jangan sampai Nanti Girdernya jatuh Dan mengenai JPO Maupun Halte Ini dia Pilar 9B Yang Terdekat Dengan halte Bis Kelodrom Untuk Pengerjaan Girder Bajah Dimulai Dari Sisi Para Dulu Atau Dari Sisi Pilar Yang Terdekat Dengan Pilar 10B Nanti Pengerjaannya Dari Arah Barat Ke Timur Atau Dari 10B Ke 9B Untuk Pilar 10B Ke 11B Disitu Menggunakan Gear Girder Beton Sudah Dilakukan Pengecoran Lanjutan Bahkan Untuk Pilar 11B Sampai Dengan 14B Ini Yang Mana Girdernya Ada Yang Baja Seperti Itu Dan Girder Beton Antara Bentang Pilar 12B Sampai 14B Sudah Ada Pengecoran Lanjutan Kita Kita Akan Mendekati Pilar 15B Disitu Ke 16B Belum Tersambung Girdernya Pas Di Dekatnya Traffic Light Disitu Kita Lihat Ada Beberapa Girder Beton Yang Tak lama lagi Akan Segera Tersambung Dan Sedang Dalam Proses Tracing Atau Pemasangan Gable Tendon Dan Jika Itu Sudah Selesai Nanti Akan Diangkat Di Atas Pilar Antara 15B Ke 16B Dan Pilar 16B 17B 18B Bahkan 19B Sudah Dipersiapkan Untuk Pengecoran Lanjutan Ini Sangat Luar Biasa Sekali Next Untuk Halte Bis Kayu Jati Sudah Semakin Dekat Disitu Ada Proyek Stasiun LRT Rawamangun Sudah Sejauh Mana Untuk Di Stasiun Rawamangun Kita Maju Sisa Satu Bentang Bentang Yaitu Di Antara Pilar 19B Yang Ada Disitu Dan Disana 20B Yang Belum Terhubung Dengan Girder Entah Mau Dikerjain Kapan Ini Saya Lihat Di Antara Pilar 20B Ke 21B Dan Seterusnya Sudah Mulai Ada Pengecoran Lanjutan Dekatnya Halte Kayu Jati Dan Ini Yang ditunggu Tunggu Adalah Ketika Nanti Ada Pengerjaan Pengangkatan Girder Antara Pilar 19B Ke 20B Apakah Nanti Halte Bis Kawijati Juga Akan Terdampak Penutupan Terus Nanti Dibikinkan Halte Darurat Seperti Halnya Di Velodrome Ini Kalau Yang Orang Orang Lewat Sini Hari Senin Pagi Atau Hari Kerja Gimana Ya Saya Soalnya Kalau Ngeliput Seringnya Hari Minggu Saya Tidak Mau Hari Kerja Karena Takutnya Nanti Macet Nanti Malah Pusut Duluan Di Jalan Makanya Hari Minggu Adalah Hari Yang Pas Untuk Mengupdate Ini Dia Halte Kayu Jati Ini Di Depan Adalah Stasiun Rawamangun Yang Mana Nanti Infonya Akan Dilakukan Test Track Pada Bulan September 2024 Dari Philodrome Ke Rawamangun Saya Biasanya Tidak Disini Titik Berhentinya Biasanya Di Sebelah Utara Agak Line Ini Anglenya Apa Saya Harus Putar Balik Dulu Biar Nanti Dapat Angle Yang Pas Agak Aneh Disini Coba Saya Putar Balik Dulu Disini View Nggak Enak Banget Apa Namanya Nggak Kayak Biasanya Nah Ini Saya Sudah Putar Balik Jadi Di Sisi Utara Biasanya Agel Saya Yang Paling Enak Disini Karena Apa Ya Suggesti Aja Sih Kita Lihat Untuk Pengerjaan Stasiun LRT Ramamangun Yang Mana Nantinya Akan Terdiri Dari Dua Jelur Aktif Dan Menggunakan Peron Sisi Disitu Terlihat Masih Banyak Sekali Scaffolding Atau Perancah Untuk Menyangga Proses Pengecoran Girder Kalau Dilihat Lebih Dekat Seperti Ini Sedang Peri Up Peri Up Yang Masih Susun Safety Net Pun Masih Ada Ini Kalau Kendaraan Dari SPBO Mobil Logir Ini Kalau Pakai Mobil Yang Gede Manuver Harus Pinter Pinter Banget Ini Ini Baru Saya Temukan Pada Update Dari Ini Ada Susunan Girder Yang Ukurannya Mungil 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 Jadi Nanti Setelah Si Girder Yang Mungil Mungil Ini Selesai Disusun Nanti Akan Langsung Dilang Pengocoran Lanjutan Tapi Sebelumnya Biasanya Dikasih Portex Ini Dia Untuk Angle Yang Saya Maksud Di Sisi Utara Yang Lebih Enak Dan Naruh Motor Yang Lebih Gampang Kalau Di Sisi Selatan Mau Naruh Motor Susah Tadi Kita Girder Yang Mungil Mungil Itu Ini Dia Bukti Kalau Setelah Girder Beton Di Angkat Langsung Dilakukan Pengecoran Lanjutan Sudah Ada Tahap Persiapan Persiapannya Dari Mulai Pilar 20B Sampai 22B Ini Dia Helter Kayu Jati Setelah Ini Saya Kembali Berputar Balik Dan Saya Lanjutkan Nanti Sampai Di Ujung Pemantauannya Di JPL 40 Di Pramuka Ini Ada Girder Yang Di Kelitakin Jalan Ada Tulisannya 20 Garis Miring 07 Garis Miring 2024 24 Sampai Gandeng Lewat Dan Di Belakang Ada Zongtong Gandeng Lewat Terima Kesana Adalah Haltebis Rawamangun Dan Disini Progress Nya Adalah Disisi Timurnya Haltebis Rawamangun Itu Adalah Pilar 34B Yang Saat Ini Tengah Dilakukan Pengecoran Pada Bagian Peerhead Atau Kepala Pilar Berarti Di Sebelah Barat Halte Sudah Masuk Pilar 35B Sisi Barat Dari Haltebis Rawamangun Disini Saya Melihat Pilar Yang Sudah Dikerjakan Pilar 35B Sampai Dengan Pilar 40B Selepas Pilar 40B Itu Belum Ada Pilar Pilar Yang Dikerjakan Tapi Sudah Dipersiapkan Untuk Di jalan Pemuda Ini Cukup Kita Akan Lanjut Ke Pramuka Ini Akan Jadi Berapa Lama Ini Panjang Sekali Ini Kayaknya Sebagai penutup Di Zona Satu Ini Titik terakhir Yang Saya Pantau Di JPL 40 Sisi Timur Untuk Pengerjaan Pilar Di Sisi Utara Itu Beberapa Sudah Ada Yang Separuh Jadi Untuk Di Sisi Selatan Sudah Mulai Dilakukan Penutupan Sebagian Ruas Jalan Artinya Nanti Kalau Pengendara Lewat Jalan 8th Grade Atau Bukan Underpass Yang Di Sisi Selatan Ini Jalannya Menyempit I Dead Ay 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 Terima kasih.